Baik timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, sukses menadai comeback-nya bersama Jong Nam Dragons dengan hasil manis. Asnawi Mangku Alam tampil sebagai starter dalam laga lanjutan, bahkan karena meliga kasta kedua Korea Selatan melalui Sengonong FC di Gwagjang Stadium. Ini jadi pertandingan perdana Asnawi Mangku Alam setelah aksesan selama sebulan mengenakan jarasi Jong Nam Dragons. Ada pemandangan unik pada pertandingan ini. Pasnya pelatih Li Jangkuan mencoba posisi baru untuk Asnawi Mangku Alam sore ini. Asnawi Mangku Alam dijadil di posisi belak kiri pada pertandingan sore ini. Tampil di kandang sendiri membuat Jong Nam Dragons langsung ambil inisiatif serangan. Namun tim tuan rumah harus kebobolan terlebih dahulu. Listi mancingnya berhasil mencetak gol cepat yang membawa tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit kanal. Usai kebobolan, Jong Nam Dragons tidak patah arang. Serangan demi serangan dilancarkan di sisa waktu babak pertama. Sayang belum ada gol bagi Jong Nam Dragons di sisi waktu babak pertama. Jong Nam Dragons langsung menambah intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya terlihat di awal babak kedua bagi Jong Nam Dragons. Jong Nam Dragons berhasil mencetak gol pada menit ke-55, kali ini melalui asis dari Asnawi Mangku Alam. Aksi individu dari Asnawi Mangku Alam berhasil memperdaya dua pemain lawan. Setelah memperdaya dua pemain, Asnawi Mangku Alam langsung melepas umpan akurat yang mengarah ke Valdivia dan langsung dikonversi menjadi gol. Skor jadi 1-1. Asnawi Mangku Alam belum berhenti menggila usai mencetak asis pertamanya sore ini. Ia langsung membukukan asis berikutnya 4 menit kemudian. Asnawi Mangku Alam dengan cerdik berhasil mengirim umpan lambung ke arah H6 yang berhasil dikonversi menjadi gol kedua Tuan Roma. Skor 2-2 jadi penutup aksi comeback Asnawi Mangku Alam setelah sebulan absen di Liga Korea Selatan. Nah bagaimana buat kalian?